Intro Halo Tribun Rus, kembali dengan aku Nadia Di Hype, membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Tribun Rus telah terjadi kecelakaan speedboat Evelyn Kalisca 01 yang terbalik di perairan Riau, Tribun Rus Kejirin tersebut terjadi pada hari kemarin, Tribun Rus, Kamis 27 April 2023 Dikatakan Tribun Rus keluarga dari Kasti di Dinkas Lingga, Tribun Rus, meninggal dunia Yang dimana dikatakan bahwa suaminya selamat, sedangkan 3 orang anak perempuan beserta dengan ibunya meninggal dunia Tribun Rus mendengar informasi tersebut, keluarga dari Kasti Lingga, Tribun Rus mendatangi posko informasi Kamu simak dulu informasi yang satu ini Keluarga Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi di Dinkas Lingga, Desi Prianti yang ada di kota Tanjung Pinang mendatangi posko informasi kapal SB Evelyn Kalisca 01 di Pelabuhan Sri Bintan Pura Keretangan mereka untuk menanyakan dan koordinasi posisi kelima anggota keluarganya yang menjadi korban SB Evelyn Kalisca 01 yang terbalik Seusai melakukan koordinasi dengan petugas, perwakilan keluarga Mastur menyampaikan ada 5 orang anggota keluarganya yang menjadi korban kecelakaan kapal Evelyn Di antaranya, Kasti Surveillance dan Imunisasi di Dinkas Lingga, Desi Prianti dan 3 anaknya serta adik bungsunya yang bernama Hairul Shah Mastur menyampaikan dirinya tidak menyangka adiknya bersama keluarganya menjadi korban kapal terbalik tersebut Mastur menambahkan sebelum musibat naas tersebut terjadi Adiknya bersama istri dan 3 keponakannya berlebaran di rumah keluarganya di Tembilahan Rencananya, sebelum pulang ke Lingga, keluarga adiknya itu akan mampir dulu ke rumah orang tua mereka di Tanjung Pinang Nah Tribuners adiknya yang bernama Hairul Shah selamat dari peristiwa tersebut Namun ibu yang bernama Desi Prianti beserta ketiga anak perempuan yang meninggal dunia Tribuners Wal Tribuners Mastur pun menyampaikan dan menceritakan Tribuners awalnya ibu mereka sedang menunggu kedatangan dari keluarga tersebut Namun mereka pun tidak kunjung datang Tribuners Lalu, mereka langsung mendengar berita atau informasi mengenai kecelakaan SB Evelyn tersebut Tribuners dan begitu kagetnya mereka bahwa keluarga mereka ada di dalam SB Evelyn Kalishanwo 1 yang terbalik tersebut Tribuners Tribuners kolokopet tanggapan mengenai informasi yang satu ini kamu boleh cantumkan komentar kamu di kolom komentar Dan kami keluarga Tribun Bata mengucapkan turut berduka cita Oke terburu-buru, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel Aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching Bye